Terima kasih. Ini sederhana saja yang saya hormati para panelis, para pembicara sebelumnya, Mas Ibeng dari Kominfo, kemudian juga Pak Ida, Pak Jar yang ada di... Oke, baik. Saya akan menyampaikan... Oh, maaf, ini salah layar. Ya, bukan. Padahal saya yang Indonesia wansut namanya Mas Isna. Ini lain lagi. Ini maksud saya. Oke, betul. Ini betul. Maaf. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan sederhana, simple saja. Saya akan share bagaimana tren pemanfaatan Indonesia One Church selama pandemi COVID-19. Jadi kalau konteksnya tadi bagaimana perpustakaan digital itu digunakan selama COVID-19. Simple saja. Kita lihat dari Indonesia One Church karena kita tahu bahwa tadi Pak Ibeng juga berceritakan bagaimana kita bisa mengintegrasikan data dari berbagai perpustakaan. kita bisa mencari, oke, buku ini ternyata ada di UI, ada di mana-mana itu. Itu sudah bisa dilakukan di Indonesia One Church sejak tahun 2017. 2016 kita mulai. Oke, baik. Ini akan kita lihat bagaimana dampaknya COVID-19 pada perpustakaan. Saya akan ambil satu case tadi sebelum masuk ke sana, Cina dan Itali. Kemudian baru kita lihat bagaimana dengan di Indonesia. Dan terakhir adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil berdasarkan data. Saya ambil satu paper, ini bulan Maret kemarin 2021, tentang bagaimana peran perpustakaan dalam proses distant learning selama COVID-19. Jadi kalau ini konteksnya kan bisa jadi di sekolah, di berguruan tinggi, proses belajar, atau mungkin di instansi yang mereka membutuhkan perpustakaan. Nah, secara simpel, ternyata, secara simpulan itu, perpustakaan di Cina itu jauh lebih efektif. Lebih efektif dalam menghadapi karantina. Sebetulnya kan kita pun juga, at some point, work from home itu kan karantina juga. Sampai sekarang beberapa perguruan tinggi belum boleh sekolah. Artinya kita harus bekerja dari rumah. Ini adalah proses karantina. Kita proses pendidikan, distant learning, dan kemudian perpustakaan masuk ke situ. Antara Cina dan Itali, Cina lebih efektif dan lebih siap menghadapi itu. Di dalam penelitian itu, dibandingkan apa sih perbedaan antara yang di Cina dan di Itali. Saya tandain ini, yang warna kuning, itu adalah perbedaannya di antara keduanya. Kita lihat di Cina, itu soal staff-nya. Staff di Cina, itu mereka lebih kompetitif. Jumlah penduduknya sangat banyak, sehingga mereka harus belajar. Kalau mereka tidak belajar, ketinggalan, jadinya mereka ketinggalan dan akan diganti sama yang lain. Sementara kalau di Itali, banyak orang tua. Jadi banyak mereka tidak belajar pun, tidak masalah, masih tetap jadi pegawai. Jadi semangat kompetitifnya beda. Akibatnya staff di Cina itu jauh lebih qualified, jauh lebih siap dengan teknologi. Dan pada saat COVID-19, kita sangat membutuhkan staff di perpustakaan yang siap memberikan layanan digital, layanan-layanan yang baru. Jadi di dalam hal ini Cina lebih siap dibandingkan dengan Itali. Kemudian yang kedua, akses kepada print material. Print material kita kan banyak di perpustakaan sebelumnya. Di Itali, layanannya masih lebih banyak print material. Tetapi karena kesediaan yang ketiga itu, akses internet, kesediaan layanan print material yang sifatnya mungkin interlibrary loan, itu kurang dibandingkan yang di Cina. Jadi Itali agak gagap menghadapi ini. Ketika sudah tidak boleh lagi ke perpustakaan, koleksinya banyak material fisik, dan mereka tidak bisa memberikan layanan. Tidak bisa mengirim, tidak bisa memberikan servis, kurang memberikan solusi kreatif bagaimana supaya print material ini tetap bisa diakses, meskipun pada saat COVID-19. Dan itu di Cina enggak? Mereka tetap bisa memberikan layanan meskipun print material itu. Dan kemudian yang ketiga, soal akses internet. Ini kan mirip kalau di Indonesia, enggak semua perpustakaan atau enggak semua wilayah itu punya akses internet. Kalau kita misalnya kemudian pindah ke digital library dan tidak ada akses internetnya, percuma. Kita enggak bisa mengakses itu. Dan antara Cina dan Itali, lagi-lagi sama Itali, ketinggalan dalam akses internet. Oke, itu yang kita lihat. Jadi kalau kita simpulkan, ada tiga aspek yang sangat penting. Kalau kita ingin perpustakaan digital, itu bisa berperan besar di COVID-19 ini. Yaitu staff. Kita harus siapkan staff. Mereka harus melihat teknologi. Mereka harus kreatif memberikan layanan. Yang kedua, akses internet dan konten digital. Berarti di sini kan konten-konten digital yang kita sediain itu, dan itu harus bisa dihasil lewat internet juga. Servernya kencang. Makanya tadi kalau di Kominfo nyediain, Pak Ibank cerita kan di pusat data nasional, itu aksesnya sangat tinggi. Diberikan contoh misalnya lewat peduli lindungi, lewat jutaan akses masih enggak masalah dan bagus. Ini sebetulnya saya lihat ada potensi. Potensi besar perpustakaan yang mereka tidak punya server, mereka tidak bisa membeli layanan, bandwidth, dan seterusnya itu untuk menyimpan data-data mereka. Saya kira bisa bersama-sama. Ini dipikirkan oleh perpustakaan nasional untuk disimpan di pusat data nasional, di BDN bersama Kominfo ini. Kemudian juga ini terkait dengan koleksi cetak. Akses kepada koleksi cetak. Nanti kita lihat bagaimana dari Indonesia Warnsets kita bisa belajar. Dan ada satu tantangan dan oportunitas sebetulnya terkait dengan koleksi cetak ini. Oke, ini jadi kesimpulan yang tadi. Sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Kita tahu pada saat COVID-19 ada peraturan perpustakaan harus ditutup. Termasuk di sini contohnya di perpustakaan nasional. Perpanjangan penutupan. Jadi penutupan ini bertahap dulu. Ditutup sampai tanggal sekian. Tapi karena masih PPKM atau istilah apalah, pokoknya itu kita belum boleh mengakses ke kantor, diperpanjang lagi. Bahkan sampai ini terakhir, 23 Agustus 2001, masih diperpanjang juga penutupan. Tapi bisa diakses lewat apa? Lewat Ipusnas, lewat OneShort, AirResource. Nah, ini perpustakaan bisa menyediakan. Bagaimana dengan perpustakaan yang lain? Sekarang kita lihat bagaimana publik itu menggunakan salah satu koleksi digital yang disediakan oleh Perpusnas, kerjasama dengan mitra-mitra yang lain, yaitu Indonesia OneShort. Karena Indonesia OneShort itu bukan hanya Perpusnas, tapi ini kerja bareng, kerja kolosal, kalau saya lihat itu, dari perpustakaan seluruh Indonesia. Kita punya koleksi meningkat terus. Tadi malam itu saya lihat sudah ada 9,9 juta rekod yang unik, kita usahakan unik. Dan yang duplikat itu sampai 14 juta. Artinya ada misalnya buku judulnya Laskar Pelangi, itu kan satu judulnya. Tapi dimiliki rekodnya itu oleh semua perpustakaan. Jadi kalau kita hitung semua rekodnya, Laskar Pelangi, total itu semua jadi 14 juta, itu ditambah dengan judul yang lain. Tapi kalau Laskar Pelangi cuma kita hitung sebagai satu rekod, jadinya ada 9 juta, kira-kira gitu. Nah, bagaimana pertumbuhan pengunjung? Kita lihat. Saya bandingkan dari tahun 2018 kemudian 2019 sampai sekarang. Perbandingan peningkatan, karena ini sekarang bulan November, jadi saya ambil per tahun, per November deh, karena biar-biar enak. Jadi November 2021 dibandingkan dengan November tahun yang lalu, 2020, dibandingkan dengan 2019 November, dan sebelumnya. Nah, di sini kita lihatlah ada pas, kira-kira kan COVID itu mulainya Maret, kira-kira Maret 2020 lah gitu. Jadi kalau kita hitung, akan mundur ke belakang berarti sekitar November 2019. Kita punya 4,6 juta visitor. Itu total ya, total dari sejak awal. Ini total kumulatif pengunjung kita. Jadi kalau dibandingkan pada saat, katakan setahun sebelum COVID, setahun sebelum COVID, itu peningkatannya itu 3,3 juta. Dari tahun sebelumnya. Dari per tahun itu naik 3,3 juta pengunjung. Tapi pada saat COVID, dari awal COVID sampai 2020, November, itu 4,5 juta kenaikannya. Jadi naiknya apa? Naik pesat lagi. Dan kemudian dari tahun 2020 hingga 2021, jadi setahun terakhir, itu 8,1 juta. Jadi kunjungannya sangat tinggi. Selama COVID-19 ini, bisa kita lihat dari data, kunjungan terhadap, katakan koleksi digital, Indonesia One Research, meningkat sangat pesat. Kemudian itu dari pengunjung. Bagaimana dengan jumlah koleksi, institusi yang ingin bergabung? Apakah kira-kira COVID kemudian berhenti? Ternyata enggak. Kira-kira COVID meningkat. Jumlah institusi yang bergabung. Institusi ini bisa jadi perguruan tinggi. Mungkin sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, itu satu institusi. Di dalam institusi itu ada banyak, mungkin sebuah perguruan tinggi punya banyak perpustakaan. Perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, dan seterusnya. Itu kita masih hitung sebagai satu institusi. Jumlah institusi yang bergabung, sebelum COVID itu, per tahun itu menambahnya, katakan 361. Nah, pada saat COVID awal, itu 731. Meningkat sangat besar. Dan kemudian setahun terakhir, 398. Agak turun, tapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum COVID. Artinya, semangat kita untuk berbagi, koleksi digital kita, rekod kita, itu sangat tinggi selama COVID ini. Nah, kalau jumlah rekod bagaimana? Penambahan jumlah rekod itu dari yang sebelumnya, 3,5 juta sebelum COVID. Pada saat COVID, tinggal 3 juta. Dan 100 terakhir, 0,6 juta. Jadi, sudah makin banyak perpustakaan-perpustakaan kecil, saya lihatnya. Makin banyak perpustakaan-perpustakaan kecil yang bergabung. Mungkin perpustakaan-perpustakaan besar yang koleksinya sudah banyak itu sudah bergabung di awal. Jadi, yang kecil kita mulai makin banyak yang bergabung. Artinya, ini potensi yang besar juga untuk meningkatkan network kita. Berbagi konten-konten kita dengan mereka yang koleksinya sedikit pun, mereka bisa akses lebih banyak konten. Karena kayak arisan jadinya ya. Cuma yang menang semuanya gitu. Enggak cuma satu yang menang. Nah, bagaimana format dokumennya? Ketika kita bicara soal konten digital, perpustakaan digital, harusnya kan full tech-nya juga digital. Ini yang banyak diharapkan sebutnya oleh pengguna anak-anak milenial ini ketika mereka buka ke One Search, lihat dapat result, pinginnya bisa download langsung. Kadang-kadang mereka enggak dapat. Kenapa? Karena memang resource yang kita share itu kebanyakan ini, buku. Buku itu sampai 8 juta lebih. Kemudian berikutnya adalah tesis. Nah, tesis ini ada yang digital, ada yang hanya abstract saja, ada yang hanya record saja. Tapi bisa kita expect lah. Kalau yang namanya tesis itu banyak yang versi digital, full yang bisa di-download. Ini jumlahnya kurang dari 4.000 artinya, kurang dari separuh buku. Kemudian berikutnya adalah jurnal, artikel jurnal. Ini yang banyak formatnya udah digital. Jadi dari format dokumen yang kita kumpulkan ini, jauh masih lebih banyak yang sifatnya fisik. Dan kalau kita lihat dari penyebaran mitra, perpustakaan yang bergabung dengan Indonesia OneSearch, ini hampir merata di seluruh pulau besar, tak ada. Terbanyak memang di Jawa. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua pun juga ada. Ini masih PR saya kira dari perpustaka nasionalnya untuk sosialisasi, supaya makin banyak lagi mitra yang bergabung. Nah, sekarang kita analisis ini, bagian ini. Bagaimana dengan lokasi pengunjung Indonesia OneSearch? Secara internasional, kita lihat seperti ini. Selain di Indonesia, itu diakses juga dari US, dari Eropa, dari Asia. Ya, karena ini bisa diindeks oleh Google, jadi mungkin mereka mengaksesnya dari Google, akhirnya datang ke Indonesia OneSearch. Sehingga akibatnya apa? Mitra kita, yang mereka sudah share rekod bibliografinya, itu ke Indonesia OneSearch, mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan apa? OneSearch diindeks oleh Google, sehingga siapapun yang nyari di Google akan dibawa ke koleksi Bapak-Ibu, koleksi mitra. Jadi, mitra akan mendapatkan kunjungan tambahan yang datangnya dari Indonesia OneSearch. Beberapa perustakaan bahkan mendapatkan kunjungan yang sangat signifikan melalui Indonesia OneSearch. Sehingga ini kan bisa meningkatkan webometrik. Kalau urusan webometrik kan bisa meningkatnya dari Indonesia OneSearch. Nah, kita detailkan lagi. Sekarang kita zoom untuk di Indonesia. Pengunjung di Indonesia itu paling banyak jelas di Jawa. Karena jumlah bergeran tinggi, jumlah mahasiswa, itu ada di Jawa. Usernya ada di Jawa. Kita dapat bias. Ada bias Jawanya di sini. Tapi di pulau lain juga banyak. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan ada juga sebagian dari Papua. Sangat sedikit itu. Tapi ada. Dari sana mereka mengakses. Nah, coba kita lihatnya. Kita zoom lagi ke dalam. Misalnya Jawa saja. Ini merata. Hampir di semua kota itu, user yang mengunjungi Indonesia OneSearch, mencari resorts itu, hampir semua ada. Paling besar jelas itu di Jakarta. Paling banyak. Tapi di kota-kota lainnya juga ada. Itu artinya kan bisa peluang sebetulnya. Peluang untuk memberikan layanan baru. Nah, layanan seperti apa? Coba kita lihat. Nanti kalau misalnya kita ambil Jawa Timur. Nah, ini kebetulan saya di Bojonegoro. Saya coba lihatlah di daerah saya. Saya tahu sendiri Bojonegoro kayak apa. Kira-kira dua jam dari Surabaya. Lumayan ada kota minyaknya. Tapi panturannya itu enggak di lewat Bojonegoro. Itu lewatnya Tuban. Nah, di sini ada sekitar berapa ini dalam setahun terakhir. Sekitar seribu lah pengunjung. Bayangin Bojonegoro itu ada seribu pengunjung. Itu juga cukup banyak. Dibandingkan dengan yang lain. Ini banyak kota-kota kecil, kemudian kabupaten, kemudian provinsi juga. Kabupaten, kota besar kayak di Surabaya. Itu besar. Nah, kalau kita lihat tadi, yang banyak diakses, itu kan koleksi non-digital dalam konteks buku. Saya kira ini perlu dipikirkan. Bisa enggak kemudian kita agak kreatif? Karena kalau kita menyiapkan semua koleksinya digital saja, itu akan bagus jelas. Tetapi tidak semuanya bisa disediakan. Yang sudah banyak terjadinya itu adalah koleksi fisik. Bisa enggak kita memberikan layanan koleksi fisik ini kepada pengguna kita? Kalau misalnya takut dikirim, saya enggak tahu mungkin fotokopi sebagian apa yang masih legal, yang masih memungkinkan. Jadi kreatif-kreatif. Memberikan layanan kreatif, karena ini resource yang kita sudah punya. Dan ini juga banyak diakses tadi oleh pengguna. Dan pengguna kita merata. Jadi mungkin kita bisa bikin bukan interlibrary loan. Kalau loan itu sering enggak jalan di kita nih Pak ya. Tapi bukan loan. Saya enggak tahu kreatifitasnya apa ini yang bisa kita lakukan. Sehingga publik pun masih tetap bisa mendapatkan layanan koleksi fisik. Beberapa saya lihat itu kayak di, tadi contohnya kayak di Cina dan Itali, mereka lakukan digitalisasi buku. Mungkin sebagian yang didigitalkan, sehingga buku yang jumlahnya sedikit itu, yang ada di sana, Cina dan Itali itu, mereka digitalkan sehingga bisa dikirim. Mereka bisa tetap memberikan layanan distance, layanan jarak jauh terhadap koleksi-koleksi fisiknya. Kemudian tadi yang di Jawa, kemudian sampai di Jawa Timur, kalau di luar Jawa, ini kebanyakan jaraknya jangan jauh. Jadi kalau kita pakai pengiriman fisik, jelas enggak. Bukan solusi kalau di luar Jawa. Tapi pengiriman yang proses digitalisasi buku fisik tadi, saya kira mungkin dilakukan. Layanan-layanan ini kan sifatnya kreativitas baru. Layanan baru yang perlu dipikirkan, disediakan oleh perpustakaan. Saya kira itu, dan coba saya simpulkan, jadi selama COVID, pandemi COVID-19, pengunjung situs Indonesia OneSearch itu meningkat pesat. Ini kalau bisa diterjemahkan, karena OneSearch itu kontennya bukan dari perpustakaan nasional saja. Meskipun perpustakaan nasional termasuk salah satu institusi kontributor terbesar, yang jelas bukunya paling banyak. Tetapi di sini menunjukkan akses terhadap konten digital itu sebutnya naik pesat. Kebutuhan terhadap informasi, sifatnya online itu menaik pesat selama pandemi. Saya kira make sense ya, orang pada online. Nah, jumlah institusi bergabung meningkat juga. Artinya ini kita bisa membangun jaringan, pelayanan koleksi baik fisik dan digital lebih luas lagi. Potensi kita untuk menyatukan institusi itu sangat tinggi, karena keinginan mereka untuk bergabung ke Indonesia OneSearch sangat tinggi. Belum lagi nanti kalau perpustakaan nasional, kerjasama dengan FFPTI, dengan yang lain-lain, lebih kayak jadi kewajiban. Kalau akreditasi, misalnya akreditasi disyaratkan, itu makin tinggi lagi yang akan bergabung. Nah, koleksi yang paling banyak diakses itu fisik, sebaiknya kita simpulkan. Nah, ini jangan dianggap, yaudahlah fisik, selesai gitu. Tapi ini opportunity. Saya pikir ini sebagai opportunity, dan mungkin juga PR gitu ya, bagi perpustakaan dan perpustakaan, untuk mikirin. Jangan berhenti ketika untuk ke interlipety loan, udah nggak bisa, ya udah stop di situ. Bisa nggak cara yang lain? Fotokopi sebagian, atau mungkin digitalisasi sebagian, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pemustaka itu tetap bisa dipenuhi lewat koleksi digital kita, koleksi fisik yang ada. Nah, dan tadi kita lihat sebaran pengguna, IOS, di berbagai daerah, banyak di Pulau Jawa, kemudian di luar Jawa, sudah baik memberikan solusi juga sebutnya bagi kita, bahwa kreativitas penyediaan koleksi akses layanan digital ini meningkat harusnya. Saya kira demikian Pak Joko ya, mudah-mudahan statistik singkat ini bisa menjadi masukan lah buat perpustakaan di Indonesia, untuk memberikan layanan lebih luas lagi kepada pengguna ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Ismail Fahmi. Tadi saya kira Bapak Ibu sudah melihat bahwa dari analisis yang dilakukan oleh Mas Ismail Fahmi, dari segi ketendurungannya ada peningkatan yang sangat signifikan, tadi ada perbandingan dari 4,5 juta, kemudian naik lagi terakhir pada paruh tahun di 2021, 8,1 juta pengaksesnya. Tetapi juga tadi kalau kita lihat dari analisis yang dilakukan Pak Ismail Fahmi, bahwa dari kecenderungan aksesnya itu adalah kebanyakan koleksi fisik. Dan itu pun juga masih menyisakan persoalan, yaitu bagaimana kita bisa berkreasi dengan data-data tadi untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Misalnya, apakah dimungkinkan juga kita memberikan layanan koleksi fisik, kalaupun tidak bisa sepenuhnya, barangkali dalam bentuk mungkin semacam, apakah dalam format digital, tetapi tidak semuanya tentu karena terkait dengan hak cipta, tetapi juga hal-hal lain yang mungkin kita bisa lakukan, seperti misalnya kemas ulang informasi. Sehingga dengan demikian, pemustaka bisa dipenuhi seluruh, apa itu, sebisa mungkin ya, seluruh kebutuhannya. Baik.